Hai teman-teman, Dapur Tetis Cake kali ini mau memasak ikan kaca piring. Enak banget, saya campur dengan oyong. Jadi memasak ikan dan sayurnya kita satuin. Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, subscribe. Memasak itu mudah sekali. Oke, kita mulai ya. Ini saya sudah kasih minyak untuk kita menemis. Ini saya sudah goreng. Tadi setengah kilo. Kita pakai oyong, ini ada tiga oyong. Saya bagi empat panjang-panjang begini ya. Nah, di video saya sebelumnya, saya sering menyimpan bumbu-bumbu yang kita butuhkan tiap-tiap hari. Seperti ini ya. Nah, ini saya pakai ini. Jadi, takarannya sendok. Sendok makan. Sendok teh. Nah, ini ada bawang merah. Itulah saya. Untuk sentok. Next we can. Jom putih Ada lengkuas 1 sendok 1 sendok 1 sendok 5 sendok 1 sendok 1 sendok 3 sendok Lalu cabainya ini agak basah Kita masukkan ayamnya Kita adik-adik Sampai enak ya Memasak itu mudah sekali Teman-teman tonton terus Jangan lupa like, comment, subscribe Terima kasih Oke, sudah ayo seperti ini Lalu kita tuangkan pantennya Saya pakenya 350 Saya tidak pakai semua ya Tadi 700 ya Enak banget Dicoba ya teman-teman Kita kasih garam 2 sendok makan Biarkan sampai dia mendidih Jadi tunggu 5 sampai 10 menit Lalu kita kiram ke ikan yang sudah kita goreng tadi Tadi saya tidak masukin ikannya ya Nanti kalau udah mau kita angkat Baru kita masukkan daun bawang Jadi daun bawangnya tetap sedikit Ya Nah, udah seperti ini Berarti sudah mateng ya teman-temannya Kita masukkan daun bawang Kalau mau buat cabai rawit juga boleh ya Oke Sudah selesai Ini ikannya Kita siram Jadi ini ikan Sudah sekalian kita masak sayur Kalau suka lebih pedas Silahkan ya Sudah jadi Memasak itu mudah sekali Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax